Hai alen ini mona monanya alen udah berapa lama sakit ya bangun jiwanya berapa lama nggak tahu berapa tahun kira-kira dari SMP dari tamat sekolah ya Oh sama dapat info ada kumat ya kira-kira umur berapa dia Dekat sini ya udah jauh ya toko alen sebelah kiri semua tahu ya namanya siapa Alec Alec Oh ya udah makasih infonya saya coba cari kesana lah ya sering jalan kaki kak dia Oh jarang kesana iyalah makasih infonya kak ya ya saya coba cari lo sana ya ya dari sini Kak mau nanya Kak toko Alen dimana Oh ini saya lagi nyari dapat info katanya ada depan toko Alen ada orang gangguan jiwa namanya Alec dari orang-orang Lingga karena saya kan punya panti saya milih orang-orang jalanan terus dari Pontianak sih tapi baru bangun di sini jadi orang cerita Pak Denny tolong lo di sini ada juga ada dua orang Sumardi sama Alec bisa nggak ngambil rawat dulu Oh gitu orang-orang ini minta tolong saya tolong ngurus dulu ada dua Sumardi sama Alex Oh ini ini ya yang laporan siapa orang Lingga yang mebel Pak Heria sama pendeta disitu ada pendeta pendeta dari Kore GTSI masam dia kan dari Lingga ya Oh ini ya Oh ini ya Oh ini ya dia ya kita mau coba Merwis Kamali tentang kromologis atau tentang Alex saudara-saudara ya saudara-saudara yang kebetulan hubungan dengan Bapak tinggalnya di desa Korek kalau hubungan dengan kami kebetulan mamanya si Alec itu adiknya Bapak saya Oh berarti dekat ya ya dekat jadi sepupu sekali ya Pak di awal si Alec itu tidak terjadi seperti itu dia pernah mengenang penyedikan SD tamat SMP juga tamat tamat SMP pernah bekerja di hutan dulu kerja PT ya Pak pulang dari PT itulah dia menderita sakit di awal menurut masih orang tuanya dulu kayak sakit dengan malaria ya sehingga berkelanjutan sampai dengan posisi seperti itu ya Pak upaya-upaya telah kita lakukan selain perobatan tradisional juga di rumah sakit jiwa sungai bangku juga sudah pernah Oh pernah berapa berapa lama dia Pak kemarin itu kita minta diinapkan tapi pihak rumah sakit apa itu mengizinkan kemudian untuk dilakukan perawatan 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 jalan pernah mau dibuat ke Bodok Senggawang Senggawang karena posisi sangat jauh karena orang tua juga susah untuk baik Pak beberapa bulan yang lalu kan orang tua perempuannya meninggal nih ya kalau dulu ayahnya tinggal di Sematangkara waduh ada abangnya satu masih bujang juga jadi tinggal berdua disitu ya tapi manakala ada kebijakan dari pihak ya sama Pak yang kebetulan salah satu penyakit yang ditetapkan oleh Alek ini bisa dimasukkan kategori orang yang perlu direhab atau ditampung di obat dan sebagainya kami sangat bersedia nanti untuk melakukan misalnya penyemputan atau meminta penantaran sebagainya atau hal terkait dengan proses administrasi dan sebagainya kita juga bisa ikut siap-siap menantangannya seperti Oh baik-baik-baik ya berarti nanti paling saya sudah ketemu Bapak terima kasih nanti jadi saya minta nomor kontak Bapak siap-siap untuk kelanjutan kapan Bapak antar Iya saya koordinasi dengan staf saya di sana betul-betul persisnya Samping masuk dari samping tanah Pak Dalek Pak Dalek Pak Dalek ke Somel Somel itu ya yang Pak Dalek yang ada jalan Tanah Meria PT Pundi dalam PT Pundi jadi masuk disitu ya masuk situ 500 meter pastikungan nah sebelahnya disitu ya Oke boleh nanti kita ya